Halo, balik lagi di channel The Toprak. Kali ini kita akan review sebuah keyboard yang baru dirilis nih guys. Ini adalah MKA2C Pro dari Armageddon. Sebelum kita review barang tersebut, jangan lupa di like dan subscribe. Ini dia guys, keyboard MKA2C Pro terbaru dari Armageddon. Seperti kita ketahui, memang brand Armageddon menjadi salah satu pilihan dengan harga terjangkau dan kualitas sangat baik. Kita langsung unboxing saja guys. Pertama kita buka boxnya, terdapat kartu garansi, user manual atau panduan pengguna. Untuk keyboardnya MKA2C Pro. Di sini sudah mendapatkan 3 switch cadangan. Satu key case power dan satu seat puller. Keyboard dengan mechanical switch ini mengusung desain TKL. TKL atau tankless keyboard adalah keyboard yang menghilangkan tombol numlock. Agar pengguna hanya fokus di bagian tengah-tengah saja. Jadi jangan khawatir, kamu gak akan kehilangan fitur numlock. Dimensi dari keyboard ini adalah 358 x 126 x 36 mm dengan berat 750 gram. Menjadikan keyboard ini sangat ringan, compact dan fleksibel. Buat quality dari keyboard ini adalah full plastic yang cukup solid dan di bagian keycavenya sudah menggunakan teknologi Kepartek yang menjanjikan anti-puda sumur hidup. Dengan total tombol 87K, keyboard ini sudah support dengan 26K dengan anti-ghosting. Yang cocok banget buat kamu para gamers yang membutuhkan kombinasi tombol banyak sekaligus. Beralih ke bagian switchnya, MKA2C Pro ini dibekali dengan blue switch yang sudah tahu semua ya, untuk blue switch itu klikinya berasa banget. Dan juga sudah hotswapable, yang artinya kamu bisa menggantikan switchnya dan menggantikan dengan switch pilihan kamu. Tapi pastikan dulu ya, dudukan pinnya itu harus sama. Untuk koneksinya sendiri, MKA2C Pro ini menggunakan kabel. Akan tetapi, kabel dari MKA2C Pro ini sudah cukup tebal dan kuat. Ditambah lagi memiliki panjang 1,5 meter, sudah cukup membantu dalam proses kabel manajemen kalian nih. Bagian bawah dari keyboard ini memiliki reader cover fit, yang dapat menggunakan kamu mengatur angle dari keyboard ini. Dan ada juga rubber fit, agar tidak licin saat digunakan. Pastinya keyboard ini aman dan nyaman untuk digunakan guys. Keyboard gaming tanpa RGB, sepi pastinya. Untungnya MKA2C Pro ini dibekali dengan RGB bad light, dengan total 9 efek yang dapat kamu ubah. Kalian tinggal pencet tombol Fn dan Sl. Jadi kalian sesuaikan dengan selera kalian ya guys. Nah, untuk masa garansi dari keyboard ini yaitu 2 tahun guys. Lumayan cukup lama guys. Jadi kalian gak usah sedih kalau ada kerusakan pada keyboard kalian. Armageddon akan membantu untuk membaikinya guys. Untuk harga MKA2C Pro ini, dibanderol dengan harga Rp 269.000 saja. Oke, bagaimana menurut kalian dengan keyboard MKA2C Pro ini? Worth it atau tidak? Untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya guys. Oke, segitu saja untuk review keyboard MKA2C Pro ini. Terima kasih banget kalian yang sudah mau menonton di review ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Supaya kalian tidak ketinggalan di video-video yang akan datang. Sampai ketemu lagi di video di topraks selanjutnya. Bye.